Ya sementara itu Presiden terpilih Prabowo Subianto rencananya akan memberikan pernyataan secara resmi terkait putusan MK Rabu esok. Sementara itu Gibran mengaku akan tetap fokus menyesaikan tugasnya di Balai Kota Solo dalam beberapa hari ke depan. Pasca putusan MK yang menolak permohonan Ganjar, Mahfud dan Anies, Imin, Prabowo berencana memberikan pernyataan secara resmi pada Rabu 24 April mendatang di KPU RI. Rencananya hari ini Prabowo akan lebih dahulu bertemu dan diskusi dengan kuasa hukumnya sebelum memberikan pernyataan di KPU. Beliau nanti akan menyampaikan statement secara resmi pas di KPU hari Rabu, kan jam 10 akan diundang oleh KPU, insya Allah beliau akan menyampaikan statement secara resmi terkait dengan keputusan MK hari ini. Sementara itu Gibran membantah saat ditanya bahwa hasil putusan MK telah masuk prediksinya. Meski demikian, Gibran mengaku sudah berkomunikasi dengan Prabowo terkait hasil putusan MK. Di singgung soal keinginan untuk dapat merangkul pasangan calon dari Ganjar, Mahfud dan Anies, Cah, Imin, Gibran menyebut bahwa semua putusan berada di Prabowo. Gibran mengaku akan tetap fokus menyelesaikan tugasnya di Balai Kota Solo dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan Ainews melaporkan.